Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kustul Asyaifah dalam tayangan Lampung 24 jam. Kami akan menyajikan informasi terkait dengan seputar peristiwa yang ada di Lampung. Dan inilah peristiwa yang sudah kami rangkum dalam tayangan Lampung 24 jam. 1 juta liter air belum bisa mengatasi kebakaran TPA Bagung Bandar Lampung. Bencana kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Bagung Teluk Betung Barat Bandar Lampung belum padam hingga hari ini, Senin 16 Oktober 2023. Sejak titik api muncul pada Jumat 13 Oktober 2023 sore, kebakaran diperkirakan telah menghanguskan hampir 5 hektare tumpukan sampah di TPA Bagung Bandar Lampung. Proses pemadaman kebakaran di TPA Bagung Bandar Lampung ini telah menghabiskan kurang lebih 1 juta liter air. BNN sebut setiap bulan selalu ada narkotika jenis baru. Badan Narkotika Nasional atau BNN menyebutkan bahwa jenis narkoba setiap tahunnya selalu bertambah. Kamala Biro Humus dan protokol BNNRI, Brigjen Paul Sulistio Pujo Hartono mengatakan pihaknya mencatat bahwa setiap tahun pasti ada narkotika jenis baru. Bandar narkotika itu terus membuat narkoba dan negara harus cepat untuk membuat aturan tersebut. Ia mengatakan narkotika yang belum ada undang-undang dan belum diterapkan undang-undang maka tidak bisa dihukum. Pihaknya datang ke Lampung dalam rangka menyampaikan informasi kepada awak media. Gandeng Satpul PP, Bawas Lutang Gamus tertibkan APS yang langgar aturan. Satuan Polisi Pamung Peraja dan Bawas Lutang Gamus Lampung menertibkan alat beragak sosialisasi atau APS pada Senin 16 Oktober 2023. Penerbakan APS dilakukan berdasarkan peraturan daerah atau perdatang gamus nomor 8 tahun 2006 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selain itu, penertiban APS dilakukan berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Kabit penegakan perundang-undangan daerah Satpul PP Tenggamus, Sikit Riono mengatakan penertiban APS ini dilakukan untuk menjaga ketertiban pemilu. Gerakan pangan murah ketiga di Padang Cermin Pesawaran ini disambut antusias warga. Pemerintah Kabupaten Pesawaran menggelar gerakan pangan murah yang ketiga dalam gelaran GPM ini dihadakan di halaman kantor Kecamatan Padang Cermin Pesawaran Lampung pada Senin 16 Oktober 2023. Dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pemkap Pesawaran Hendra Sulistio mengatakan gerakan pangan murah ini dilakukan dengan menjangkau ke seluruh wilayah bumi Andanan Cicama. Pameran Pendidikan SMA Yusudar Sumetro menghadirkan 25 perguruan tinggi. SMA Yusudar Sumetro Lampung menggelar pameran pendidikan bertajuk Yus Education Fair 2023 pada Senin 16 Oktober 2023. Gelaran Yus Education Fair 2023 yang menghadirkan sebanyak 25 perguruan tinggi hingga lembaga pelantihan kerja yang berasal dari Pulau Sumatera dan Pulau Jawa itu digelar pada 16 sampai dengan 17 Oktober 2023. Dari Kepala SMA Yusudar Sumetro RM Albertus Jody mengatakan, gelaran pameran pendidikan ini bertujuan Yus Education Fair 2023 dilakukan untuk memberikan edukasi kepada siswa yang ingin melanjutkan pendidikan kejunjang yang lebih tinggi. Pemprov Lampung inginkan ke vilah MTK aplikasikan nilai Al-Quran dalam keseharian. Pemerintah Provinsi Lampung atau Pemprov Lampung melalui bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat menginginkan ke vilah MTK mengaplikasikan nilai Al-Quran dalam keseharian. Asisten pemerintah dan Kesejahteraan Pemprov Lampung Kodratul Ikhwan mengatakan, pihaknya meminta agar para ke vilah yang mengikuti MTK bisa mengaplikasikan kandungan nilai MTK pada kehidupan sehari-hari. Para peserta MTK diharapkan bisa terlahir SDM yang mampu mengaplikasikan nilai Islam yang rahmatulillah. Kodratul Ikhwan juga Ketua LPTK Provinsi Lampung ini mengatakan, pihaknya pada malam ini menggelar kegiatan penutupan MTK. Ada 10 kategori lomba pada MTK tahun ini dan bersyukur acara tersebut berjalan dengan sangat lancar. Polres Lampung setujui RJ Senior Aniaya Junior, mantan kabit BKD ucapkan syukur. Polres Tamanan Lampung telah menyetujui Restoratif Justice atau ERC, kasus dukaan penganiayaan yang dilakukan mantan kepala bidang pengadaan, mutasi dan pemberhentian pegawai badan kepegawaian daerah atau BKD Provinsi Lampung, Deni Rolid Zabara terhadap Muhammad Farhan. Hal tersebut disampaikan kasat resken Polres Tamanan Lampung Kompol Denis Arya Putra. Pihaknya harus melakukan Restoratif Justice dan tim juga sudah melakukan penyelidikan secara maksimal. Ribuan Warga Bandar Lampung Semarakan Jalan Sehat Gerakan Semangat Kapal Api Ribuan Warga Bandar Lampung menyemarakan Jalan Sehat bertajuk Gerakan Semangat Kapal Api pada Minggu 15 Oktober 2023 pagi ini. Mulai dari anak-anak hingga lansia, seluruhnya antusias mengikuti Jalan Sehat yang dihelat di Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung tersebut. Diketahui juga Jalan Sehat tersebut merupakan gelombang ketiga Gerak Semangat Kapal Api di Bandar Lampung. Sebelumnya Gerak Kapal Api di Bandar Lampung sudah dilakukan di Kecamatan Panjang dan Teluk, Betung Timur. Seminar Blastula Life Center Siloan Sriwijaya Edukasi Program Bayi Tabung di Lampung Blastula 4 F Center Siloan Sriwijaya mengelar edukasi terkait Program Bayi Tabung di Lampung untuk kali keduanya. Sebenarnya 43 persoangan yang tengah menjalani program kehamilan hadir dalam kegiatan edukasi tersebut. Direktur Siloan Hospital Sriwijaya, Dr. Pona Fernando mengatakan, sejak beroperasinya klinik bayi tabung Blastula Siloan Sriwijaya di 21 Januari 2021 sampai saat ini telah menghasilkan dan mengelola sebanyak 421 kehamilan pasangan pasien. Angkat tersebut menunjukkan program bayi tabung pada klinik ini mengalami peningkatan real rate yang signifikan. Terhitung juga mulai dari Februari 2021 hingga bulan September 2023, tingkat keberhasilan yang diraih oleh Blastula Center ini adalah sebesar 55 persen. 744 sizeless, 322 insemination, 421 pregnancy, dan 215 take-home babies. Empat kejadian kebakaran dalam sehari terjadi di Mesuji, Lampung Telah terjadi kebakaran lahan di sejumlah desa yang ada di Kabupaten Mesuji, Lampung dengan total empat kejadian. Hal tersebut dibenarkan oleh PLT Kepala Dinas Pemadaman Kepakaranda Penyelamatan Kabupaten Mesuji, Widada Prawira, pada 19 Oktober 2023. Widada menyebutkan lokasi kebakaran lahan itu terjadi di desa Tir Telaga, Kecamatan Mesuji. Kemudian berada di desa Bangunjaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji. Untuk di desa Bangunjaya, Widada menyebutkan penanganan sudah selesai dilakukan. Dari pengakuan Widada, para anggota Damkar dibantu BPPD Mesuji dan Teknik Polri saat ini sedang berada di lokasi. Sebanyak 398 pelamar P3K Nagel Subander Lampung tak penuhi syarat. Sebanyak 398 pelamar P3K Nagel Subander Lampung tak memenuhi syarat. Sementara 1.935 orang isinya memenuhi syarat. Hal itu diungkapkan oleh Kepala BKD Pemkot Bandar Lampung, Herli Awati saat ditemui oleh Tribun Lampung di ruangannya. Hal itu diungkapkan Kepala BKD Pemerintah Kota Bandar Lampung. Herli mengatakan sebanyak 2.333 pelamar P3K Nagel Subander Lampung, 398 diantaranya tak memenuhi syarat. Sementara 1.935 orang lainnya memenuhi syarat dan lolos ke tahap selanjutnya. Herli membeberkan dari 2.333 pendaftar itu terdiri dari 741 formasi khusus yang memenuhi syarat. Distan targetkan seluruh pertanian di Pringseu masuk AUTP di tahun 2024. Pada tahun 2024 mendatang, Dinas Pertanian Pemkap Pringseu menargetkan area lahan pertanian di Bumi Cucanaan dan Sejananan masuk dalam peserta asuransi usaha tani padi. Hal itu dikatakan oleh Kabit Prasarana dan Sarana Pertanian, Distan Pemkap Pringseu, yaitu Istri R.Milia kepada Tribun Lampung pada Senin 16 Oktober 2023. Dia menjelaskan di tahun 2023 ini secara keseluruhan terdapat 4.507 lahan pertanian yang terdata masuk ke dalam AUTP. Dikatakan jumlah tersebut telah melampaui dari target yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Tanaman Pangan Horticultura Provinsi Lampung, yaitu sebesar 3.400 hektare. Pembunuh pos parut gelapa di Bandar Lampung difonis 10 tahun penjara. Terdakwa Toto Sutarto difonis 10 tahun penjara dalam kasus pembunuhan sadiam pos parut gelapa di Bandar Lampung. Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penutup umum, yaitu 13 tahun penjara. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majulis Hakim Evianto di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Senin 16 Oktober 2023 siang. Hakim menyatakan terdakwa Toto Sutarto menyebutkan telah melanggar pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan kesatuan subsider. Majulis Hakim menilai terdakwa Toto Sutarto terbukti bersalah melakukan pembunuhan terhadap korban bernama sadiam. Terima kasih telah menonton!